Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sosok yang pernah mengebohkan Indonesia, yaitu Eddie Tansil. Eddie Tansil dikenal sebagai koruptor kelas Kakak. Dia terlibat dalam kasus pembobolan uang negara Bapindo. Namun, pada tahun 1996, Eddie Tansil berhasil kabur dari penjara dan menghilang tanpa jejak. Sejak kabur, keberadaan Eddie Tansil menjadi misteri. Namun, pada tahun 2011, Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa Eddie Tansil telah terlacak keberadaannya di Cina. Meski demikian, hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum berhasil menangkapnya. Eddie Tansil, sosok yang pernah menjadi buronan Kejaksaan Agung selama 17 tahun, kini diketahui menjadi pengusaha kaya yang terus mengembangkan bisnisnya hingga kemanca negara. Jadi, dimanakah Eddie Tansil saat ini? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.